Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Fatiara nah di video kali ini masih daily vlog ya saya mau bercerita tentang kegiatan saya di pagi hari mulai antara jam 5 sampai jam setengah 9 nah ini saya buka pintu jam 5 seperempat kemudian saya berjalan ke arah penjual sayur itu sekitar jam setengah 6 ya teman teman mataharinya itu terik banget karena disini itu mungkin sama ya dengan di daerah tempat tinggalnya teman teman karena mataharinya itu sekarang itu berubah posisi ya nah ini jam setengah 6 dan tempat saya untuk belanja itu ada di depan yang pagar coklat ini saya mau belanja apa ya nah saya belanja itu biasanya untuk nanti siang atau besoknya jadi pas waktu belanja pagi enggak langsung dimasak pada pagi itu juga karena saya jarang banget food prep jadi belanjanya tiap hari atau dua hari sekali di tempat sayur atau di tukang sayur itu lewat di depan rumah karena saya jarang food prep dan ini hasil belanjaan saya sedikit ya oke sekarang kita pulang dan mau unboxing dulu yang pertama saya itu beli jamur tiram kemudian beli tahu kotak itu ada dua kotak nah terus tadi dikasih kunci nah itu kunci itu buat seger-seger kalau masak sayur bening ya teman teman kemudian beli sayur selada satu ikat lalu beli sayur kacang panjang itu kacang panjangnya ada 4 tangkai 4 nelai kemudian beli kelapa nah lalu beli sayur paku tadi tumben ya ada sayur paku jadi langsung saya beli aja selanjutnya beli timun timun lalap kemudian beli kecambah nah ini rencananya nanti siang mau bikin urap aja deh lalu beli tempe dua dua potong oke sayurannya saya taruh disitu dulu setelah itu saya angetin ini soto yang saya masak semalam tungku kompor yang satunya lagi saya gunakan untuk masak nasi ini saya masak nasinya di atas kompor karena saya mau buat tajin ya selain membuat tajin jadi bisa mempercepat waktu memasak nasinya teman teman oke sayurannya saya taruh disitu dulu aja nanti langsung masuk kulkas nah selagi saya nunggu kompor yang dua tadi itu masih menyala saya potong-potong tahu dulu karena nanti sarapannya menggunakan soto dan goreng tahu aja nah ini sudah matang ya sudah mendidih lalu saya ambil airnya dan kemudian sisanya itu pokoknya nge-press banget langsung saya masukkan ke magicomb oke untuk sayurannya yang tadi saya masukkan dulu ke kulkas nah ini langsung saya masukkan itu saya bilang tadi karena saya jarang food prep nah ini karena rencananya mau langsung dimasak nanti sore atau besok pagi nah ini kulkasnya memang begini aja ya karena saya gak food prep karena kan belanjanya setiap hari jadi ini langsung dimasak besoknya tapi kadang-kadang food prep juga sih ya kalau pas belanja selama satu minggu atau belanja mingguan di pasar nah ini saya goreng tahu dulu karena tadi kan berasnya sudah matang ya sudah masuk ke magicomb saya goreng tahu nah selagi saya goreng-goreng tahu saya mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semuanya selamat menjalankan aktivitas dan yang baru nonton selamat datang di channel saya semoga suka ya semoga betah dan akhirnya teman-teman bisa balik lagi nontonin video saya selanjutnya ini masih nyambi goreng tahu ya karena kan menunggu tahu daripada diem saya kupas-kupas telur puyuh ini bisa dimakan dengan soto telur puyuhnya sudah saya masak kemarin ya teman-teman jadi ini tinggal dikupas-kupas aja sekarang nah ini goreng tahunya sudah selesai tipsnya teman-teman kalau goreng tahu itu jangan dibolak-balik ya jadi pastikan satu sisinya itu benar-benar matang terlebih dahulu supaya gak terlalu menyerap minyak juga nah telur puyuhnya juga sudah selesai sekarang waktunya saya bilas menggunakan air matang dan saya letakkan aja di atas meja jadi gak saya campur di uah sotonya biar siapa saja yang mau makan telur bisa langsung diambil oke setelah itu saya mau nyapu dan ngepel dulu nah ini jadi harus cepat ya nyapu dan ngepel itu harus cepat teman-teman karena kalau ditunda itu kan lantai nah kalau lantai itu diinjak-injak itu bisa minyaknya itu bisa kemana-mana gitu loh kena langkah kaki kita sambil nunggu lantai tadi kering saya mau nyeruput dulu tajin yang sudah saya buat dan ini juga nyemil tenggo minggu nya itu sudah saya buka semalam terus saya langsung masukin ke kulkas aja jadi biar gak air melampem gitu ya nah ini itu anak-anak sudah sarapan dan sudah berangkat sekolah jadi saya mau sampai dulu sebentar untuk urusan dapur piring-piring kotor dan beberesnya diurus nanti aja sekarang saya mau lanjut ke atas untuk lipat-lipat baju jadi agenda saya hari ini itu setrika ya menyelesaikan setrikaan setrikaannya banyak banget dan ini sebelum setrika biasanya saya pilih-pilih dulu baju-baju yang gak perlu disetrika itu saya langsung dilipat-lipat aja contohnya misalkan baju yang rock plisket atau baju olahraga terus baju-baju yang kainnya memang gak bisa disetrika itu langsung saya lipat aja teman-teman memang kelihatannya di awal tadi setrikanya banyak banget tapi sebelum setrika saya selalu sortir untuk tahap pertama tadi menyortir berdasarkan jenis kain untuk kain-kain yang gak bisa disetrika langsung saya lipat ya kemudian sortiran kedua itu mengelompokkan baju-baju milik siapa jadi misalkan ini baju saya atau baju suami itu saya sendirikan nah selagi menyortir baju itu juga saya membalik baju kan biasanya sebelum dijemur itu baju yang dari mesin cuci kita balik ya supaya gak cepat pudar nah pada waktu disortir ini itu juga dibalik lagi jadi pas setrika itu bisa lebih cepat karena bajunya sudah dibalik kalau teman-teman kebiasaannya gimana nih share dong di kolom komentar nah ini itu setengah delapan ya kira-kira dan saya belum mandi jadi setelah lipat-lipat baju ini setelah sortir ini saya mau mandi dulu dan setelah itu saya mau nyalain mesin cuci lagi menyalain mau nyuci spray kemudian saya sambi untuk setrika nah setelah setrika saya balik lagi ke bawah untuk beberes dapur tadi kerjaan ibu rumah tangga sih itu-itu aja yang dilakukan diulang-ulang aja dan gak ada beresnya dan ini sudah saya sortir ya teman-teman itu yang sedih lipat sudah tinggal dimasukkan ke lemari aja dan yang belum dilipat saya taruh di kursi ini di kursi saya dekatkan ke meja setrikaan dan setelah itu saya langsung mandi saya mau ucapin juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin saya dari pagi tadi sampai ini sudah sekitar jam delapan nah dan setelah dilipat-lipat bajunya tadi terlihat di area tangga itu lebih bersih dan lebih rapi ya pindah sekarang untuk baju-bajunya pindah disini untuk mau di setrika nah ini saya bergeser juga karena cuacanya juga sudah cerah banget dan jemuran kosong jadi pagi ini saya mau cuci spray oke terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nemenin saya dan jangan lupa untuk di klik like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya